. GBI Bukit Sion akan merayakan Natal tatap muka setelah vakum 2 tahun. Probolinggo CB News Indonesia, selama 2 tahun GBI Bukit Sion vakum tidak merayakan Natal secara tatap muka, di saat negeri ini dilanda wabah virus COVID-19. Di penghujung tahun 2022 puji Tuhan virus sudah meredah, aktivitas masyarakat sudah pulih normal kembali, kegiatan ibadah sudah tidak dibatasi. GBI Bukit Sion akan merayakan Natal di rumah makan sumber hidup kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti wawancara tim CB News Indonesia bersama pendeta GBI Bukit Sion Bapak Pendeta Daud Ruku STH, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia melaporkan dari kota Probolinggo Jawa Timur. Oke, apa kabar Pak Pendeta? Jalum, kabar baik. Puji Tuhan. Kabar baik ya. Pak Pendeta, ini sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun dan juga perayaan Natal tentunya ya. Seperti apa kira-kira persiapannya Pak Pendeta? Puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, semua jemaat bergantikan tangan dengan panitia Natal dan sudah ready, sudah siap untuk merayakan Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 4 sore di rumah makan sumber hidup. Artinya agak lebih leluasa dengan perayaan-perayaan Natal pada tahun-tahun sebelumnya ya? Ya, luar biasa. Sudah dua tahun kita tidak merayakan Natal karena pandemi, tetapi sekarang ini kita sudah melewati pandemi, maka itu gereja kita diizinkan untuk mengadakan perayaan Natal. Dan kita menyambut perayaan Natal tahun ini dengan penuh antusias dan penuh dengan sukacita. Baik Pak Pendeta, sedikit. Meskipun akan merayakan perayaan Natal ya, kira-kira ada harapan apa sedikit tentang bangsa dan negara kita, terutama untuk kota Probolinggo? Harapan kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia adalah supaya paling tidak di dalam memasuki tahun 2023, walaupun situasinya tidak menjanjikan, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan lah yang akan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya kita optimis ya? Ya, kita optimis bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dan akan menolong kita di tahun yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir dengan Pak Sapa, Pak? Dengan Pak Pendeta Sapa? Dengan Bapak Pendeta Daud Ruku, GBI Bukit Sion, Probolinggo. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.